Tawaranmu, lu ini superhero? Ayo kita pecahkan! Selamat datang kembali di Indonesia! Selamat datang kembali dengan saya. Ewan Jordan. Besok. Oh besok ya keluar? Film Captain America Civil War akan keluar. Civil War. Kita bukan promosi disini. Kita cuma kasih tau kalian aja. Halo. Kalau kita mau bahas 5 hal yang perlu kalian tau sebelum nonton filmnya besok. Ya jadi ini spoiler ya. Sedikit. Supaya kalian nanti pas nonton tuh kayak gak, Eh apa ini? Apa maksudnya? Wuh, jadi pernah tidur kan? Seperti yang tagline kita tadi di awal. Kenapa sih superhero berantem mulu nih? Berantem mulu ya? Tawaran mulu sama superhero. Itu. Sebenernya gue kurang suka nih. Kenapa superhero berantem super hero? Orang harusnya berantem sama musuh ya? Kayak nyari sensasi aja nih. Mungkin. Iya musuh dong harusnya dong. Kayak jumpa lawan DP. Iya kayak jumpa DP ya. Mungkin pasarnya begitu. Maunya yang drama. Kayaknya teriak long. Kan udah biasa kan? Atagonis protagonis. Coba protagonis protagonis dihancurin. Memang pos modern. Fakta pertama. Mulai pertama. Jadi film Civil War kali ini adalah film ketiga Captain America. Sequel ya? Sequel. Jadi di Civil War ini ceritanya dari sudut pandang si Captain America. Walaupun banyak superhero yang lain. Jadi bukan kayak film Avengers. Iya bukan kayak Avengers. Jadi dia dari sudut pandang Captain America. Dan ini adalah lanjutan dari Winter Soldier. Winter Soldier. Sebelumnya. Film Captain America sebelumnya. Udah nonton ya Winter Soldier? Belum. Saya juga. Selanjutnya. Jadi akan ada musuh nih. Yang kembali ke film ini. Ya pasti ada musuh dong. Kalau nggak bakal seru. Kan orang pira kan musuhnya... Musuhnya... Musuhnya nyanyang. Musuhnya nyanyang gitu. Musuhnya si Captain America. Si Iron Man. Padahal bukan. Padahal ada lagi musuhnya yang... Spiderman? Bukan juga. Bukan juga. Di film pertama. Balik lagi nih nanti. Bernama. Oh. Baron Zemo. Musuh Bobo Yutan ya. Jadi nanti kalian kalau dengar nama Baron Zemo di filmnya. Kalau saya haran. Bukan Boy Meneno tapi. Bukan. Yang ketiga. Sokses Spider-Man yang akan ada dalam film ini. Gue suka. Gimana ceritanya tuh. Gue liat di trailernya ada sih. Sama ada. Yang dia di atas mobil. Terus joget. Michael Jackson gitu. Itu salah liat trailer kayaknya. Itu salah. Tapi itu ada kan? Ada. Tapi ada Spider-Man. Itu parodi. Oh parodi. Lu liat yang aslinya gak? Gak tau. Lu liat yang aslinya. Iya bener lah itu ada yang aslinya. Ini nih videonya lah. Ya ini. Ya. Dan segitu aja. Jadi Spider-Man di film ini bakal ada di timnya Iron Man. Melawan Captain America. Makanya waktu di trailernya tuh dia ngambil. Terlihat ya. Iya. Dia ngambil. Ngambil apa namanya. Tamenya. Tamenya si Captain America. Terus di atas mobil itu. Terus juga Michael Jackson habis itu. Jadi itu. Kalau kita liat trailernya ya. Itu kostumnya Spider-Man baru ya. Baru beli di Tanabang. Baru beli Maka 2 kemarin. Di Tanabang. Di Tanabang. Beli bahannya. Masih jola kayak ini. Ya iya tuh. Film ini bakal menjadi pengantar untuk film Spiderman berikutnya. Oh ada ya, film Spider-Man lagi nanti ya Tapi ini buatan Disney, karena Spider-Man sebelumnya Sony Ya betul, walaupun gue ngerti juga ya gitu loh Pokoknya gitu, kalian pasti Ya gitu lah Yang keempat adalah karakter Tony Stark Di Civil War ini Gak sama seperti dia waktu di Iron Man 1 dan 2 Kenapa? Jadi kalau misalnya kalian nonton lagi nih Iron Man 1 dan 2 Kayak kita bisa lihat Tony Stark tuh kayak orangnya Gak bisa diatur, bebas gitu kan Nah di Civil War, karakternya akan berbanding kebalik gitu Karena apa? Di kejadian Avengers 1 Nonton Avengers 1 Yang dia keluar angkasa Nah itu dia mau mati kan Gara-gara itu dia trauma gitu Bukan tobat, trauma dia? Bukan, jadi keadaan dia trauma ini Bisa kalian lihat di Iron Man 3 sama Avengers 2 nantinya Jadi dia kayak lebih terkontrol gitu Dia berasa kalau misalnya Dengan kekuatan superhero ini Akan membawa kekacauan gitu Oh Makanya dia bikin Ultron akhirnya Jadi ada konflik batin dia ya Supaya yang gerak tuh bukan dia Ya itu apa Artificial Intelligence gitu Tapi dia bisa kendaliin Artificial Intelligence dia ya? Akhirnya gak bisa Ini segemblek dong sama aja Jadi Age of Ultron jadinya kan? Nah, gara-gara dia trauma gitu dia takut bahwa superhero nanti gak bisa mengandang Apa tadi kekacauan gara-gara superhero Dia setuju sama peraturan baru pemerintah Yang namanya tuh Regen Station X Jadi siap superhero harus mendaftarkan dirinya ke pemerintah Jadi semua kostumnya, alatnya dipegang pemerintah Oh, jadi pemerintah yang ngatur semua? Ya, jadi itu dia gak semena-mena Jadi superhero nanti nih gak semena-mena Jadi harus ada izin pemerintah dulu Supaya gak terjadi kekacauan Ya YMB lah ya Harus ada Batman disini Yang ditulis di kelemahannya semua tuh Itu konsepnya sama kayak Batman Jadi Iron Man tuh mau superhero tuh terkontrol Sementara Captain America mau bebas Oh, berarti Marvel mengunyangin DC juga berarti ya Mirip-mirip lah Oke, yang ketiga Ini menarik ya nih Menarik Mengenai menyangkut paut juga sama superhero lain juga Yaitu Hulk Hulk sama Randy Sama Thor Oh ya, Hulk sama Thor ya Jadi tadi ya Hulk ini mau dimasukin ke film Civil War kali ini Tapi gak jadi Karena Karena ada Thor Karena ada Thor Jadi di film ini kita gak akan melihat karakter Thor dan Hulk Tapi kita akan melihat kedua karakternya dalam film Ketiga nya Thor Hmm Di Thor Ragnarok Itu main game ya, online ya Di Thor Ragnarok Jadi si Marvel ini gak masukin Thor dan Hulk ini ke dalam Civil War Tapi nanti bakal ada di filmnya sendiri Jadi sebenernya Sebenernya Thor Tadinya emang Emang gak mau Emang gak ada di film Yang mau dimasukin tuh Hulk Tapi Oh ini menurut itunya kan penulisnya Iya, jadi Hulk tuh mau dimasukin Tapi akhirnya gak jadi Jadi mereka akhirnya pindahin aja nanti ke filmnya Thor Ketiga Begitu maksudnya Kasih kesempatan di tempat lain Iya, tempat lain Salah alasannya Tadi kan mau dimasukin Tapi gak jadi Karena itu Karena si Hulk ini Gak imbang nanti Jadi gak imbang ya Terlalu kuat deh Terlalu kuat deh Masuk, kalau masuk salah satu Kubu dari superhero yang ada Iya berarti Hulk ini the real superhero ini Kuat deh Kalo dia masuk Walaupun berangas begitu Gak pake otak Tapi udah kuat Jadi yang ada Si Hulk pasti menang Iya Dikampakan juga Karakter yang lolos Yang bakal selamat di film Civil War ini Dan Ragnarok Thor nanti Bakal main film lagi Di Avengers Infinity Infinity Wah berarti kita Mesti ini ya Antisipasi bahwa Ada karakter yang gak selamat nanti Di Civil War ini Kita spoiler aja lah Gue gak tau siapa Spider-Man Spider-Man ada film ya kan nanti Oh iya Belum mati Udah spoiler dong kalo gitu Iron Man Iron Man udah mati ya Tamat deh Tapi muncul di film Spider-Man katanya Iron Man Belum Belum Berarti yang nanti muncul Batman Yang mati Batman Iya Itu Batman Betul Oke jadi semoga kalian Menikmati filmnya besok Biar Joker menang Joker Joker Internal bener ini Semoga kalian menikmati filmnya besok Segitu aja 5 fakta Mengenai Civil War Yang harus kalian tau Sebelum nanti filmnya Iya Dan kalo kalian punya fakta lagi Cash tau ke kita Ini tentang film ya Bukan komik ya Iya Jadi beda Kalo komik ya Gak ngerti Film pun begitu Oh komik lengkap kok koleksi gue Di kamar lu ya kemarin Iya Sefigur gue tuh Gue mainin ke malem Dar-dar-dar gitu Gak usah tidur akhirnya Aku jam 2 Gak lah Oke lah Oke lah Oke Crackers gitu aja Faktanya juga Oh iya Kalo misalnya kalian mau Ketemu sama Crackers lain Boleh join fanpage kita Di Crackern Indonesia Oh ada sekarang Udah lama Cuma kita Gak sebut-sebutin mulu Bukannya biasa ada yang ribut-ribut tuh Kalo di facebook gitu ya Nah itu Yang mending reklas kita damai Untuk fanpage kita Nanti Ya siapa tau ada video eksklusif kan Iya Udah ada tau Salam Crackers Tch 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 ting Terima kasih sudah menonton!